Sini Bro, botol lah. Mau tak buangin di tempat campah. Dih, sosokan lu. Buang aja sampahnya sembarangan. Bro. Waduh, ini dia kelakuan buruk anak muda jaman sekarang. Tidak bisa menghargai lingkungan. Hai anak muda. Kalian ini adalah penerus bangsa. Sudah seharusnya kalian merawat dan merestarikan sumber daya air. Salah satunya adalah pendungan. Pendungan Waiskampo terletak di daerah Banjara Jawa Banyumas, Kabupaten Pringseulampo. Yang memiliki kapasitas 68 juta meter kubik dengan luas kenangan 800 hektare. Dibangun selama lima tahun dan diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 2 September 2021. Di dalam area bendungan Waiskampo terdapat bangunan menara pandang yang bertujuan untuk memudahkan memantau situasi bendungan. Dan rumah panggung berbuat dari kayu yang merupakan rumah adat Lampung. Bendungan ini memiliki multifungsi yaitu sebagai irigasi menyediakan air baku, pembangkit listrik, hingga pengendalian banjir. Karena akan menyumpai air ke salah satu lumbung pangan nasional dan merupakan objek vital bagi kesejahteraan rakyat, khususnya para petani. Maka sudah seharusnya bendungan ini dirawat dan dipelihara dengan baik oleh semua orang. Salah satunya yang paling sederhana adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, maka akan membuat lingkungan bendungan menjadi bersih dan asri. Ayo dukung infrastruktur sumber daya air dengan cara menjaga kebersihan di lingkungan sekitar bendungan ini.